Prilly Latukonsina ramai diperbincangkan di media sosial lantaran Bando yang ia kenakan saat acara ulang tahun ayahnya beberapa waktu lalu. Bando yang dirilis oleh channel itu tertaksir memiliki harga yang fantastis hingga viral. Pemain sinetron ganteng-ganteng serigala itu tak menyangka Bando yang ia kenakan itu justru mengundang kehebohan. Menanggapi Bando seharga 13 juta yang viral, Prilly Latukonsina menjawab dengan santai. Ia mengatakan dirinya menyukai aksesoris rambut sehingga ia memutuskan untuk membeli barang tersebut. Meski sudah terbilang sukses dalam berkarir, Prilly Latukonsina mengaku masih menimbang jika akan membeli sesuatu. Di kesempatan itu, Prilly Latukonsina lantas mengungkapkan alasan mengapa yang ia beli Bando dengan harga fantastis. Ia menjelaskan bahwa ia sangat menghargai brand tersebut. Lebih lanjut, Prilly Latukonsina menuturkan membeli Bando tersebut bukan secara khusus dipakai untuk acara ulang tahun ayahnya, namun juga digunakan untuk kesehariannya. Tak melulu mahal, Prilly Latukonsina juga memiliki koleksi aksesoris yang murah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!